hai oke yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel si bejojada dan masih belajar matematika ya sesuai di judul video kali ini kita akan belajar persamaan eksponen atau persamaan perpangkatan boleh ya persamaan eksponen boleh atau persamaan perpangkatan atau persamaan bilangan pangkat juga boleh ya persamaan bilangan pangkat bilangan pangkat boleh persamaan eksponen juga boleh oke ah gitu jadi kalau namanya persamaan berarti ada kanan ada kiri tengah-tengahnya ada sama dengan gini ya ah kita bentuk umumnya dunia bentuk umum ada beberapa bentuk sih ya ada beberapa bentuk-bentuk pertama gini udah nggak usah bentuk umum ya gini dulu bentuk yang pertama tuh gini Juh kalau kalian punya A pangkat FX sama dengan A pangkat C nah gitu aja A pangkat FX sama dengan A pangkat C berarti artinya apa nih Juh betul artinya A E F X itu sama dengan C ya nggak bawahnya kan udah sama tuh berarti artanya juga sama paham ya itu bentuk yang pertama nah oke oke kita kasih seperti ini deh nah gitu ya berarti nanti ini kesimpulannya Juh nah ini kesimpulannya sip ah kalau begitu itu yang yang pertama bentuk yang kedua nanti nanti biar gampang kasih contoh soalnya tapi nanti dulu kita lanjutin dulu bentuk yang kedua bentuk yang kedua tuh gini ini saya punya A pangkat FX gitu ya sama dengan A pangkat GX nah gitu Juh ini berarti artinya nanti ya artinya berarti nanti apa nih FX nya sama dengan GX FX sama dengan GX nah gitu Juh kebayang ya maksudnya ya jadi artinya sama nih FX sama dengan GX jadi ini nah ini bentuknya seperti ini nah kalau ini FX sama dengan GX sebenarnya nggak jauh beda sih cuma bedanya kalau yang ini berupa C ini berupa GX atau fungsi dan syaratnya ya syaratnya di ini semua di kedua persamaan yang di atas itu syaratnya apa coba betul syaratnya A nya lebih besar dari nol jadi ini jangan negatif ya ini kalau negatif nanti kalau pangkatnya berupa pecahan atau berupa akar nanti akar nggak boleh negatif dan tidak boleh hanya satu ah gitu ya yuk contoh dulu contoh example contohnya gini Juh kita contoh yang ini dulu ya yang ini berupa fungsi yang karenanya bukan berupa fungsi contohnya gini saya punya tiga saya punya empat X ditambah lima sama dengan ini tiga gitu ya saya punya disini misalnya delapan Hai ah ya udah berarti artinya nanti jadi tiga X ditambah lima itu sama dengan berapa delapan ya karena kebetulan bawahnya sudah sama-sama tiga Juh nah nih bawahnya sudah sama-sama tiga syaratnya pokoknya bawahnya harus sama dulu baru pangkatnya harus sama gitu ya oke berarti kalau seperti ini artinya tiga X sama dengan delapan kurangin lima ya enggak delapan kurangin lima tiga tiga X sama dengan tiga berarti X nya berapa satu selesai so easy gitu ya oke gampang kan gampang lanjut yang berikutnya yang berikutnya kalau saya pakai ini misalnya ya saya punya lima pangkat misalnya berapa ya X kuadrat ditambah dua X tambah satu misalnya gini ya ini sama nih lima sininya misalnya berapa ya eh empat X nah berapa sininya misalnya plus sembilan nah berapakah nilai X nya ya udah berarti yang pangkatnya harus sama dengan yang pangkat nah ini Juh yang ini ya harus sama dengan yang ini kenapa karena bawahnya sudah sama-sama lima gitu kan jadi kalau kita kerjakan akhirnya gimana nih X kuadrat ditambah dua X ditambah satu akan sama dengan empat X ditambah sembilan iya tuh iya iya gitu ya tinggal kita selesaikan nih X kuadrat ditambah dua X empatnya geser jadi main empat X juga ditambah satu semuanya geser jadi main sembilan sama dengan nol nah gitu Juh paham ya sip berarti ini X kuadrat dua X kurangi empat X yaitu main dua X satu kurangi sembilan main delapan sama dengan nol oke tinggal kalian faktorkan Juh nah seperti ini kan X ini X cari bilangan kalau dikatikan ketemu main delapan ditambahin ketemu main dua berapa betul main empat ditambah dua main empat sama dua maksudnya main empat kali dua main delapan main empat 4 tambah dua main dua berarti ini X nya ketemu empat atau ini X nya ketemu main dua ah sip ketemu juga ya buat ini jawabannya Juh ah sip ngapang ya udah selesai gitu ya nanti ada bentuk yang berikutnya nah sampai sini dulu cukup-cukup kita cut dulu ya lanjut Juh ah untuk yang berikutnya oke untuk yang berikutnya tadi yang pertama udah ya yang berikutnya tuh gini kedua dan pertama dan kedua tadi sifatnya udah ya untuk persamaan berikutnya gini A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx lihat atasnya sama-sama Fx tapi bawahnya beda nah yang satu A satu B kalau ketemu kasus seperti ini berarti nah nanti artinya Fx nya itu bernilai 0 nah penyelesaiannya ya gitu ya inget ya contohnya ini nih 5 pangkat 2X tambah 8 sama dengan 7 pangkat 2X plus 8 juga bawahnya beda 5 dan 7 tapi atasnya sama artinya apa artinya berarti 2X tambah 8 nya itu sama dengan 0 kenapa 0 karena nanti 5 pangkat 0 itu hasilnya 1 7 pangkat 0 juga hasilnya 1 gitu ya sip berarti 2X sama dengan main 8 X nya sama dengan main 4 selesai oh berarti nilai X nya main 4 gampang kan gampang sekarang yang ini A pangkat Fx dan B pangkat Gx ini nanti cara penyelesaiannya gini Juh dikasih log kirikan kan ya logaritma nah logaritma itu kalian belajar setelah ini sebenarnya ya oke tapi gak apa-apa lah ya ini log A pangkat Fx sama dengan ini log B pangkat Fx udah tinggal dikerjain paham ya sip tapi khusus untuk bentuk seperti ini nanti akan ada syaratnya nilai A sama B nya harus lebih besar dari 0 gitu ya oke ngerti ya sip nah kurang lebih gitulah ya lanjut ini syaratnya nih syarat syarat nah syarat ya A dan B nya harus positif atau lebih besar dari 0 oke lanjut ya A dan B nya tidak boleh sama dengan 1 juga sih sebenarnya disini ya A dan B nya juga tidak boleh sama dengan 1 oke nah sekarang yang ini nih contoh yang ini yang ada logaritmanya nih Juh kalau bentuknya seperti ini gimana bawahnya beda atasnya beda pakai logaritma berarti kiri kasih logaritma jadi gini Juh logaritma 2 pangkat 3x sama dengan ini logaritma 5 pangkat 2x nah gitu gitu ya oke saya anggap kalian udah belajar logaritma nah untuk video kali ini emang kita harus paling enggak udah belajar tentang logaritma minimal yang ini nih nah gitu ya ini kalau saya pindahin ke sana Juh nah saya pindahin ke sana ini x kuadrat deh yang mana ya ini x kuadrat deh nah ini x kuadrat nah gitu ya ini kalau saya pindahin ini sifat logaritma pangkat tuh bisa ke depan jadi nanti gini 3x kuadrat log 2 nah sama dengan 2x kali log 5 nah gitu Juh bayang ya kali silang aja nanti jadi gini 3x kuadrat dibagi kebawah nih 2x sama dengan log 5 dibagi log 2 nah gitu Juh yang ininya bisa dicoret nih ini coret coret x nya ya berarti tinggal 3 per 2x nah 3 per 2x sama dengan nah kalau logaritma 2 nya bisa pindah ke atasan nah jadi 2 log 5 nah jadi seperti itu Juh nah 3 per 2 nya saya pindahkan ke kanan tadinya 3 per 2 kalau pindah ke kanan jadi 2 per 3 jadi x itu sama dengan 2 per 3 dikali 2 log 5 nah untuk khususnya ini emang kalian buka dulu materi tentang logaritma udah selesai itulah tentang persamaan bilangan berpangkat atau persamaan eksponen ngerti ya yang belum ngerti diulang lagi yang sudah ngerti di share ke temen-temennya biar temen-temennya ikut ngerti ya see you bye bye assalamualaikum